Penyebab kenapanya kita memecat dia? Jadi kami mohon maaf, kami memutuskan untuk memperhentikan kamu mulai dari besok. Bagaimana cara yang baik untuk memecat karyawan? Ada tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beramin, ketemu lagi dengan saya, Dr. Bramir Fanda, dari PT. Irfanda Kapital Indo-Dufestama. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara yang tepat untuk mengeluarkan atau memecat karyawan. Jadi kita sebagai pengusaha tentu saja akan pernah mengalami keluar masuknya karyawan. Dan pasti kita akan mengalami masuknya karyawan yang kurang tepat. Nah, kali ini kita akan membahas step by step bagaimana cara agar orang yang kita keluarkan itu tidak merasa marah dengan PHK yang kita lakukan. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus ketika melakukan pemecatan atau mengeluarkan orang, kita harus bisa mengontrol diri kita. Jadi kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh orang adalah ketika melakukan PHK atau mengambarkan PHK itu, itu dia emosi dan menyebutkan banyak kekurangan dari yang kita PHK. Dan itu salah. Kenapa? Karena ketika kita menyebutkan kesalahan-kesalahannya, maka dia akan merasa diserang. Jadi sebaiknya kita tidak melakukan itu. Itu hal yang harus kita hindari untuk step-step bagaimana cara yang baik untuk memecat karyawan, ada tiga. Jadi step pertama adalah kita beri pujian dulu tentang apa kelebihan dia. Jadi semua orang pasti punya kelebihan. Walaupun tentu saja ketika kita ingin memecat orang, berarti ada keburukan yang tidak bisa kita terima lagi. Tapi tentu saja namanya manusia pasti ada kelebihannya. Dan ketika kita memecat, step pertama adalah sebutkan, jelaskan, puji kelebihannya. Jadi ketika kita sudah menjelaskan tentang kelebihan dia selama bekerja di tempat kita, baru di step kedua kita memberi kabar. Memberi kabar tentang pemecatan dia dan penyebab kenapanya kita memecat dia. Banyak orang yang melakukan pemecatan tanpa menjelaskan kenapa dia dipecat. Dan itu menyebabkan orang yang dipecat akan mengira-ngira, kenapa ya kalau saya dipecat. Jangan-jangan, jangan-jangan, dan asumsi itu malah akan membuat dia tidak bisa segera move on dan segera mengikhlaskan pemecatannya. Jadi harus dijelaskan dengan baik kenapa dia dipecat. Setelah dijelaskan dengan baik, kita masuk step ketiga. Yaitu kita ucapkan terima kasih, kita kasih pujian, dan kita doakan karirnya di masa depan lebih baik daripada karirnya di perusahaan kita. Step ketiga ini penting, kenapa? Jadi setelah dia tidak jelaskan kenapa, sebabnya kita memecat dia, pasti akan timbul perasaan tidak enak di dalam dirinya. Nah, karena itu kita wajib melakukan step ketiga, yaitu kita menghibur. Jadi menghibur ini, kita puji-puji lagi, kelebihan dia, terus kita doakan dia, terus kita beri kepercayaan kalau dia pasti akan sukses di masa depan. Jadi setelah di step ketiga ini, biasanya perasaannya akan menjadi tenang kembali. Jadi seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya bisa Anda lihat di video berikut ini. Selama kamu bekerja di sini, kamu sangat bagus sekali, terus kemudian kamu bisa beradaptasi dengan baik dengan rekan-rekan kerja, terus kemudian kamu juga jujur, nah itu sangat bagus sekali apabila bisa kamu tingkatkan lagi. Lalu di sini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kontribusi yang kamu berikan kepada kami, atas usaha yang kamu lakukan dalam menyelesaikan pekerjaan selama ini, dan namun kami mohon maaf, jadi mulai besok kami memutuskan untuk memberhentikan kamu akibat dari beberapa kesalahan yang karena kurang teliti, kemudian itu sudah lebih batas toleransi yang kami berikan. Jadi kami mohon maaf, kami memutuskan untuk memberhentikan kamu mulai dari besok. Dan untuk itu kami terima kasih atas segala kontribusi yang sudah kamu berikan, dan usaha-usaha kamu yang sudah kamu lakukan selama ini, dari situ kami menilai bahwa kamu orangnya mau berusaha. Dan itu bagus sekali, semoga dengan mau berusaha, dengan seperti itu kamu bisa meningkatkannya lagi di perusahaan-perusahaan lain, sehingga kamu nanti di sana bisa mewujudkan impianmu dan menjadi orang sukses di luar sana. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan semoga kamu bisa menjadi orang sukses dan jauh berkembang lebih baik, dan menjadi luar biasa di tempat lain. Jadi itu adalah cara bagaimana kita memecat karyawan yang baik. Jadi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat buat kemajuan usaha Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.